Halo selamat sore saudara, Anda sekarang menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Audrey Chandra dan Cynthia Rompas di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama kami di Kompas Petang akan disampaikan, Cynthia silahkan. Ya terima kasih Audrey, saudara kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Warga negara asing, pengemudi minibus yang menghalangi laju ambulans di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Video mobil minibus menghalangi ambulans yang sedang membawa pasien sakit tersebar di media sosial. Polisi berhasil menangkap pengemudi setelah menelusuri nomor polisi kendaraan. Pelaku diketahui berstatus warga negara asing berkebangsaan Arab Saudi yang sudah 12 tahun tinggal di Indonesia. Menurut Kapolresta Bogor Kota, pelaku dikenakan sanksi undang-undang lalu lintas dengan ancaman hukuman penjara 1 bulan dan denda Rp250. Untuk proses hukum, pelaku Polres Bogor Kota tetap melanjutkannya sambil berkoordinasi dengan imigrasi Bogor. Keluarga negara asing dari Saudi Arabia, ini tentunya unsur pelanggaran dari si pengemudi mobil Avanza hitam tersebut, memenuhi unsur undang-undang pelanggaran undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 4. Undang-undang lalu lintas dalam hal pengguna jalan, tidak memberikan kesempatan hak utama bagi kendaraan motor, kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, yaitu ambulans dengan ancaman finans 1 bulan atau denda Rp250.000.